Intro Halo guys, selamat malam Kembali lagi bersama ko Ramstief Hari ini gue mau mereview Jadi kayak unboxing lagi Kayak video kemarin Buka mau unboxing lagi Cuman kan ini barangnya Barang OG Barang tua banget, udah 10 tahunan lebih Jadi ya 10 tahun lah Dan ini adalah Barang yang pertama kali memperkenalkan gue Ke dunia sim racing Ini barang Bisa dibilang salah satu yang paling badak Di market sim racing Karena terbukti Sampai sekarang masih banyak yang pake Masih banyak yang hidup Dan masih work 100% Apalagi kalo bukan Logitech G27 Dan ini dia barangnya Ini dia Logitech G27 Nah sebelumnya Gue mau terimakasih dulu buat Temen gue Mister P Kenapa Mister P Karena emang namanya P Tidak sebut nama Karena ini sangat Classified Terimakasih banget buat Mister P yang udah Memwariskan 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 G27 nya ke gue Ya gue Sangat gembira banget Dapet barang OG yang dimana Kalo gak ada ini barang Mungkin gue gak akan kena sim racing sampe sekarang Enggak sih sebenernya Kenal dari G25 Cuman pertama kali punya ya ini G27 Nah kita mau sedikit Buka-buka videonya Kita buka Kita unboxing Apa ya Re-unboxing Apa ya Re-unboxing Karena udah pernah dibuka Terus dimasukin dus lagi Dan sekarang mau dibuka lagi Mungkin Banyak sim racer muda Yang belum tau Isinya G27 tuh kayak apa Karena kan sekarang di toko Adanya G29 ya Yuk kita langsung aja liat Isinya apa aja sini Ini dia Kita mau unboxing G27 Ya kalo dibuka Nah ini dia isinya Ya dusnya udah gak pristine Udah gak berantakan Mesinya kan ada sekat-sekatnya Yang biasa lah buat Misain pedal Setir Dan shifter Dan manual box nya Tapi ini udah gak ada Tapi gak apa lah Nah namanya juga barang Sudah tua Yang pertama kita keluarin dulu Ini dia Ini dia Wow masih nempas Wow ini ini Cepetin dulu nih Shifternya dulu Yang bisa dikeluarin Nah ini dia Barang pokcam dari G27 yaitu shifternya Ya shifternya kalian bisa Gak bisa temukan di G29 Karena G29 Udah gak ada ini ya Dipotong Nah yang lama tuh Yang OG masih ada tombolnya Ada 4 biji Terus disini ada arrow nya disini Dan masih ada tempat button Jadi Sebenernya Jumlah button G29 sama G27 juga sama Cuman kalo G29 udah pindah ke setir semua Kalo G27 udah pindah kesini Udah pindah kesini Eh G27 kok udah pindah kesini G27 masih disini Tombolnya Yang menurut gua sih Peletakannya bagus banget Karena kan gak semua orang yang suka tombol di setir banyak Ya mungkin kalo gue Kalo gue Kalo gue perlu Cuman gak semua orang kan yang butuh tombol di setir banyak Dan Tombolnya masih ada di shifter semua Yang mana bisa Main setnya gampang gitu loh Dan Shifter feelingnya masih sama Kayak G29 Sama apa Diving for shifter Sama Maju mundurnya Dan feelingnya sama Beda tuh G25 beda G25 beda Dari G27 ke depan sama semua Dan ininya masih bagus banget Klaimnya nih Biasanya kalo Yang G27 tua Apalagi kayak punya gua udah tuh Ininya udah putus Karena gua suka jahil Suka buka tutup Buka tutup Dan ini masih bagus banget Aduh masanya gimana nih Nah Masih sekat banget jadi Yang ininya kalo biasanya jangan dibuka-buka Karena ya Biar awet aja gitu Tuh Tadi si shifter Kita cabut dulu nih kabel ini Nah Kabelnya udah cabut Shifternya Lalu kita menuju barang kedua Yaitu setirnya sendiri Ini dia setirnya Masih berbentuk bulet Nah Layaknya Setir bulet pada umumnya Ada tombol 6 disini Disini nih Ada 6 biji tombol Jadi tombolnya cuma 6 Dan tambah 2 Di pedal Dan disini ada shift lightnya Shift lightnya kalo kalian liat tuh Amal G29 Kalo G29 Terliat menyatu sama palangnya Kalo si G2 Kan kalo G29 kan disini ada tombol Disini ada tombol kan Jadi tinggal keliatan nyatu Kalo si G27 keliatan pisah gitu loh Jadi kayak Mobi balap old school Yang dimana shift lightnya pisah gitu loh Sama sih setirnya Dan pedalnya Ya yang seperti gue bilang Di video G923 Baru G923 lebih berat Sedangkan G29 dan G27 Masih agak enteng feelingnya Ini gak tau enteng dari lahir Apa enteng emang lemes ya Saya musah sih Lebih enteng sih Dan Ini dia salah satu ciri-ciri Loop pemain G27 hardcore Ini yang main nyok Ini nya penyok Kalo kalian liat nih Disamping penyok Udah jadi kawah meteor Kenapa penyok Ini kalo kalian anak-anak hot lepers Kalian pasti tau Kenapa ini penyok Jadi gue udah survei Punya gue juga penyok Punya temen gue Sidito juga penyok Ini sekarang punya Mr. B juga penyok Dan seinget gue Banyak lagi G27 di luar sana Yang ininya penyok Kenapa ininya penyok Padahal ini Cuma di save bulat Gak bisa dipijit apa-apa Ayo kenapa penyok Gue gak mau jawab Kalian bisa taruh di comment section Kenapa sih Ininya penyok Yang bener gue kasih gopay Rp 50.000 Nah ini dia Sisi bawahnya Masih sama Portnya Seperti G923 Ya ini adalah OJ desainnya Ada port Oh bedanya disini Kalau G923 G923 G929 Di masing-masing portnya Dikasih emboss Emboss shifter Atau emboss pedal Disini belum ada Jadi Kalian harus apal Yang mana buat shifter Yang mana buat pedal Colokannya sih beda Satu female satu male Jadi Tinggal cek aja Cuman Ya itu membantu Kalau sekarang Ada tandanya Dan disini masih port supply Seperti biasa Klemnya juga masih sama Eh sorry Klemnya juga masih sama Sistemnya Eh sorry Nyangkut Ya nih Ntar coba Nah ini samalah Puter-puter Seperti biasa Klemnya Oh ini juga catnya nih Wah ini gue baru liat nih Catnya Pudernya disini nih Mungkin kayaknya sih Kejemur matahari nih catnya nih Di bagian staffnya nih Lanjut Ke pedal Kayaknya emang bareng klen Pedal Masih sama Sama entengnya Ini juga masih enteng Ini juga enteng Oh Nah ini yang gue bilang kemarin Nah Springnya tuh G27 Ini memang enteng ya Entengnya sama G25 mirip kalau gak salah Sama apa ya Sama deh pedalnya Koplingnya juga masih enteng Iya Trotelnya Kol trotel sama dari dulu Cuman kopling emang kelasnya Ini lebih enteng Dibanding G923 Secara desain sama Yang Terus potnya masih merah Cuman nih potnya Oh ini bukan ini Bukan puder Kibakas di amplas Alus Soalnya feelingnya Lalu bawahnya juga masih sama Ada Tuh ini Ajaib nih Biasanya Rata-rata G27 user nih Ini karet-karet disini udah hilang nih Nah ini Ini karet-karet disini nih Wah ini udah hilang 2 biji Di bawah udah hilang Di bawah udah hilang Di bawah udah hilang Hilang Nah disini Masih ada nih Disini masih ada Biasanya sih udah hilang nih Cuman boleh lah gitu lah ya Tapi ini sama penyakit sih Disini Kabarnya ini pasti hilang mulu kok Gampang banget Gampang banget contohnya Ya masih desainnya masih sama Jadi emang logitech Kekel sama Design modelnya Dari dulu sampe sekarang Gak ada berubah Lalu disini ada Adapter Seperti biasa Cuman kemarin gua dapet Kabel powernya nih Ini gak ada Jadi gua beli sendiri Di Di E-commerce E-commerce tetepat murah Cuman Rp15.000 Tanpa wongkir Jadi Rp25.000 Beginian ya Cari aja apa namanya Kabel adapter Power laptop Atau apa yang Yang bentukannya begini nih Bukannya begini E-kalo diliat Wotnya Tidak ada tulisan Wotnya Enggak ada Enggak ada Enggak ada tulisan Wotnya Mungkin sama lah Bentuk Dapa Ini juga mirip kok Segedenya Ya itu dia tadi Unboxing dari Logitech G27 G27 Ya itu dia tadi Unboxing dari Logitech G27 Ini Selanjutnya Kita akan coba tes Di beberapa game Kekinian Game-game 2021 Ya seperti biasa Gua akan tes di AJC Tentu saja Gampusnya fanboy dari AJC Mungkin kita akan coba sedikit sedikit drifting juga Di AJC dengan Will ini Setelah lagi Gua akan pasang ini diri Dan kita akan tes Di Game-game yang emang Bisa dimainin Oke CUS Nah sebelum main Ya seperti biasa Download dulu drivernya Nah drivernya agak beda nih Masih G923 Di G27 Namanya masih Logitech yang main software Lo bisa cari di internet Serus saja Logitech G27 driver Nanti nongol di websitenya Cuman untuk Windows 10 Kadang ada beberapa bug Dimana pas lo install drivernya Si G27 nya bakal nongol Jadi setir driving force Nah itu Di internet udah banyak Di Youtube udah banyak Lo bisa cari sendiri How to fix nya Gampang kok Perkara control panel doang Sekarang udah bisa nih Nah ini dia Kalau ngeliat Device setting nya nih Beda nih Sama si Siapa namanya Sama si Yang barunya Magi 923 nya Yang dimana Kalau si dia Dia masih ada settingan Spring efek Sama damper efek Ini mungkin Kalau kalian lihat Ini kayak Disetir si Si TM nih Thrustmaster Yang ada Spring sama damper nya Ini seperti biasa Kita bikin 900 degree Centering spring ini Kayak Kalau main MT Di tengahnya ada nahan-nahannya Jadi bisa dimatiin aja Seperti biasa Trik nya adalah Kalau main Di Simbracing Biasanya spring efeknya dimatiin Ini juga dikecilin Biar Kenapa Biar balik Counter steel nya Agak gak lebay gitu Lebih natural aja sih rasanya Ini oke Ini kalau kalian mau lihat Calibration nya Nah ini dia Masih works fine Masih muter-muter Shifter juga oke Masih work semua Tombol-tombolnya juga masih work Siaman Berikut juga dengan pedal gas rem Kopling nya Minyak masih oke Semua Gas rem oke Kopling pun oke Dan Surprisingly Biasanya Penyakit G272 itu adalah pedal yang suka berjet-berjet Namun Di unit yang gua dapet ini Warisannya dari Mr. P Masih works fine banget Bahkan gak ada berjetnya sama sekali Yang dimana mungkin ini termaintain dengan baik Atau mungkin jarang dipakai kali Masih bagus banget ini Potension nya Nah Abis ini bakal kita tes di ACC sama AC Buat main rating atau buat main balapan Ini sekarang kita coba Kita coba Kita coba G272 ini Di Pernah namanya di AKJ Sekarang kita coba di Senatar turn Mobilah sama Martin Review That could perang Aehhhhh Feedback wise Nggak usah type non ya Ehm accomp menuka Pauling nya ada Fitbacknya masih bagus, tapi kalau dibandingin nama yang max gain kayak G9 atau G9 Kuang Pronouns, efek dari Anax 3 dan Novos 3 itu sendiri Namun masih berasa banget tanda putih beratnya, jadi cukup oke Paddle yang lebih enteng Terus pedalnya sendiri Ya itu karena pasti pakai spring yang lama, empuk banget remnya Jadi mungkin kalau kalian menaik cuma ACC yang memah Apa namanya? Mobil-mobil yang modern, yang udah ABS Gak jadi masalah karena Rampel pun gak akan ngunci Cuma kalau buat main mobil-mobil 2 Atau kalian ngecer precise kontrol banget buat remnya Mungkin agak susah Harus nyari-nyari dulu Oh oh sorry Cuma bukan dalam artian ini ya Bukan dalam artian Kayak entengan ya Nyampekan efeknya ada Cuma ya enteng aja gitu Kalau biasanya nyampekan peran Tadi feedbacknya juga Asih juga tuh ke rumput Ada efek-efek Inject Grass Itu ke rumputnya Maaf Mau gak apa Setem-tem Jadi Si ngaco Nah gitu Agak susah tuh Kalau nyari-nyari rem-rem halus di G27 Harus belajar nyari feelingnya dulu Cuma secara feeling sih oke ya Dengan Stereoilis ini Masih bisa perform di game-game modern Terima kasih kaya Cici Nah Di sini Gua coba driveling ya Kita coba driveling ya Kita coba driveling ya Kita coba di Haji Coba tag yang bener Kita coba langsung Ya Buat drivelingnya standar logistik Harus pakai usaha buat balikinnya Oke Ini jadi review driveling Ini bukan review setiap Ya Ya Nice one Untuk driveling Ya Standarnya Logitech lah To be honest Gak bisa expect banyak Karena emang masih teknologi lama Belum Well driven Walaupun direct drive Jadi counternya agak pelan Cuma ya itu No excuse Bersih diakali dengan latihan Mungkin tadi Yang Yang gue bilang di Logitech gaming software-nya Kalau mau driveling Mungkin sepertinya pengen ditambahin Biar mau terbalik agak cepat Cuma Overall Tadi Nyari feelingnya cukup gampang Nyari feeling band depannya Jadi Bisa dibilang Fitbacknya cukup bagus Kalau throttle, rem, coupling Ya Biasalah gitu lah ya Karena kan driveling main kimpat-kimpat doang Jadi mungkin Itu yang kita merasain Itu yang kita merasain Cuma yang gue amaze Dari Unit yang gue pegang ini adalah Rem sama gasnya itu Belum ada rusak sama sekali Trotonnya belum ada bleeping sama sekali Masih mulus Jadi Unit yang sangat terawat Yang gue cukup happy Megang unit ini Wah Bahagia lah Bahagia Dan shift lightnya nyala di AC Ya gue senang banget Pegang Balik lagi Pegang G29 Karena ini adalah wheel Yang pertama kali gue pegang Buat Main sim racing Ya itu dia tadi Impression gue terhadap Logitech G27 yang gue pegang ini Feedbacknya masih oke banget Untuk Barang seumur dia Lalu Tombol-tombol gak ada yang rusak Kulitnya masih bagus Lalu Shifternya juga masih enak Masih ada feeling Keliki-keliki dan beratnya Lalu Pedalnya juga masih Normal Gak ada project-project sama sekali Gak perlu dipurusin Mungkin minusnya adalah Logo di tengahnya ini Logo Logitech di tengahnya ini Udah mulai penyok Udah mulai penyok Udah penyok Gue mau kasih tepat tepatan Buat kalian Kenapa logo Logitech di tengahnya ini Bisa penyok Di G27 ini Jawab di bawah Jawab di komen Ya bener Akan gue pilih secara acak Akan dapat Gopil Rp 52.000 dari gue So Jangan lupa Comment di bawah Nanya apa aja Nanya apa aja di bawah Terus kalian bisa jawab Ini kenapa logonya penyok Ya jangan lupa Seperti biasa Di like Share Subscribe channel ini Supaya gue Lebih semangat lagi bikin konten-konten lucu kayak gini Terutama terhadap kemajuan dunia simpressing di Indonesia Gitu aja untuk video kali ini Sampai jumpa di kesempatan berikutnya Tadah 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 Tadah